Pesan dari Pak SBI ada enggak mas? Pesan dari Pak SBI terkait penunjukan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun, 4 bulan berada di luar pemerintahan. Dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena Alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung. Karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting. Tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua, keluarga besar Partai Demokrat, untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mas ada momen politik tertentu enggak sih setelah ada perputaran politik ini? Kenapa? Ada beban tersendiri enggak sih karena selama 9 tahun ada di luar pemerintahan? Tidak, tidak secara khusus. Yang jelas memang perlu adaptasi. Yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik termasuk partai politik adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan eksekutif maupun legislatif. Tapi insya Allah bisa kita jalankan. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.